Oke teman-teman, di video kali ini kita akan coba install CIDR DPS 2021 ya. Ini khusus pemula atau yang buat kalian yang baru pertama kali mau pasang CIDR DPS 2021 ya. Jadi nanti itu filenya aku taruh di link di deskripsi ya. Kalian tinggal download aja, nanti itu bakalan mengarah kepada Google Drive. Punya aku, kalian tinggal download aja, disitu gratis. Oke, kita langsung ke cara installnya ya. Setelah kalian download, maka nanti ada file seperti ini ya, CIDR versi 71.6. Ini mungkin versi yang terbaru ya, kalau nggak salah ya. Kita langsung aja disini kita extract here. Oke, disini tanpa password, kalau udah di extract, kalian langsung buka file baru ini ya. Nah, disini bakal muncul file-file seperti ini bro. Oke, kalau sudah muncul seperti ini, habis di extract, langsung kalian buka foldernya. Terus disini kalian cari yang tulisan CIDR.ini ya. Ini ya, kita harus atur dulu karena ini CIDR-nya masih kosongan. Kita klik dua kali. Nah, disini nih yang harus diatur nih. Nah, disini kalian ada yang harus diatur. Yang pertama itu Star Game-nya ini. Kalian lihat, ini harus diubah dulu ya. Cara ngubahnya, ini kan Steam, versi Steam. Karena disini PS21-nya itu versi CPY, atau kita biasa download di website-website yang ada di internet. Kalian harus ubah dulu ya. Ini kita hapus aja. Tapi tanda strip di atas itu jangan dihapus ya. Nah, kita hapus sampai sini aja. Kita hapus. Kemudian ini diisi sama directory PS2001 kalian. Caranya gampang. Kalian tinggal keluar dulu. Kalian cari icon PS21 kalian. Klik kanan, kemudian open location. Nah, ini yang paling atas ini. Kolom paling atas. Kalian tinggal klik aja satu kali. Kemudian kalian klik kanan, kemudian copy aja. Kita kembali ke notepad yang tadi ya. Nah, kita pastikan disini cuy. Oke, seperti itu. Jadi jangan sampai salah ya. Tanda strip-nya ini jangan dihilangkan. Terus untuk X name-nya ini jangan diubah sama sekali. Langsung kita ke file, kemudian save. Kemudian kita balik lagi ke folder slider installan tadi ya. Ini belum kita, udah kita ubah tadi. Kemudian yang paling penting itu yang ini sih. Yang live cpk. Ini bakal disini nanti bakal ditaruh untuk mode-mode PS21 yang akan kita gunakan. Seperti facepack dan lain sebagainya. Disini masih kosongan. Yang ada cuma bold root ya. Untuk tutorial cara pasang facepack mungkin di lain waktu aja. Ini cara install shadernya dulu ya. Nah, kalau udah seperti ini. Kalian langsung aja kembali. Nah, ini folder yang sudah kita otak-atik tadi. Kita copy atau cut sama aja bro. Langsung kita cut aja ya kali ya. Terus kita pergi ke folder PS2021. Kita keluar dulu terus cari directory-nya disini. Kita klik kanan open location. Nah, terakhir kita pastikan disini cuy. Di folder PS21-nya. Karena aku udah ada kita gak usah paste ya. Oke, jadi seperti itu caranya install PS21. PS21 menggunakan shadernya versi 71.6. Oke. Dan harusnya ini sudah bisa aktif. Tapi kita belum menaruhkan satu mode sama sekali. Ini masih kosongan. Jadi untuk tutorial menggunakan facepack atau dan lain-lain mungkin di lain waktu ya. Oke. Mungkin seperti ini caranya. Sangat gampang. Jangan lupa subscribe dan komen. Bye.